KANG HADI Beda, ada tokoh kesayangannya tersun ya, Seng Kang Yu Teman-teman, saya pagi ini berada di kawasan BSD Bumi Serpong Damai Ini saya menemukan museum pustaka peranakan Tionghoa Tidak jarang orang yang mengkoleksi buku-buku pustaka Tentang asal-usul keluarga Tionghoa di Indonesia Ya tentu di Tangerang ini banyaklah keturunan-keturunan ya Ini bukan masalah agama Agama bisa saja yang berada di Indonesia bisa kita anun Nah ini dalam rangka Hari Raya Imlek Saya mengunjungi museum pustaka peranakan Tionghoa Jadi disini isinya itu banyak sekali dokumen Nah siapa yang mengumpulkan? Yang mengumpulkan itu adalah seorang muslim Aceh Insinyur Asmi Abu Bakar Kebetulan ini beliau ada di dalam Nanti kita temui Saya pagi-pagi sekali sudah disini Karena ingin bertemu dengan Pak Insinyur Asmi Yang mempunyai museum pustaka ini Yuk kita lihat ke dalam Ini sudah Dia taruh ya Banyak nih Ornamen-ornamennya ya Tapi kita lihat Memang ini ya namanya museum Tidak terlalu banyak Orang yang mengunjungi Tapi sebelum Covid nih Sudah lama sekali Belum Covid nih banyak sekali Aktif dia Kita lihat ke dalam Halo Ini Pak Insinyur Asmi Abu Bakar Selamat datang dok Dokter Didi Assalamualaikum Pak Insinyur Asmi ini Kebetulan yang memiliki Museum Peranakan Kebanggaan Oke Nah teman-teman Tidak jarang orang yang mempunyai Perhatian seperti Pak Insinyur Asmi Ya Kebetulan Beliau ini Sudah dari tahun berapa nih Pak Ini berdirinya 2011 dong Wah sudah Hampir 13 tahun Betul Iya Ini di daerah DSD ya Tepatnya ini Halawatnya Kalau orang ingin mengunjungi Ruko Golden Road C28 Nomor 25 Ya Di sini saya Begitu memasuki Sudah Banyak lah Sejarah buku Koran Yang bisa kita Lihat ya Kembali ke zaman dahulu Betul ya Pak Asmi ya Betul Beliau juga baru Mendapatkan Apa Biagam penghargaan ya Pak Kormuri Ya Pak Asmi Supaya kita lancar diskusinya Memang-memang Hehehe Sobatnya dia lebih paham ini Iya Hehehe 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 Tadi Sudah Pidiran Kelahiran 65 69 Ada Mejeki Saya Bawa Bapak Mommet Saya kesana Eh Mak Mommet Bapak Bapak Sudah Tidak Ada Masih Itu Saya Kesempetan Itu Dan bahkan Ya Kalau Di Budi Akbun Kami Ambil Dan Hadi Ya Itu Bicari Ini Dari saya Padahal Saya Bukan Anak Pertama Di Mana Jauh Dari Shanghai Saya Uppn Satu Sb 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 Tidak Bisa Apotek Memang banyak yang kekurangan Aku rasa-rasanya yang dia butuhkan itu Banyak Saya Tau Afir banget Ya Dia juga Nggak Saya kasih Namanya Ya Pake Nama Barat Jadi Masa Belanda Memang Nah Nah Ini Tentang saya Mereka Tulis Secara Khusus Mbak Itu Di Depan Aku Kenapa Itu Mesti Mekasih Mekasih Sampai Rumah Pesan Saya Aja Teman-teman Kita Sudah berada di dalam museumnya Disini suasananya memang Kembali ke jaman dahulu ya Mungkin sebelum kita lahir Pak Kode Asmi Eh Kode Asmi Orang yang mengkosisi Tionghoa Yang kita panggil Udah Kode Asmi Ya Ya Di sana juga ada teman Kode Deddy Ya Kode Deddy Mungkin banyak yang kenal Ya Pak Asmi Kode Asmi Ini Saya minta Ingin informasi Teman-teman Kang Hadi Consient Ini tentang Museum Koleksinya Apa saja Ini saya lihat banyak Ini papan-papan nama ini Ya Ini Ini asli ya Asli Nah Ini Coba bisa Diterangkan Ya Pada Asmi Salah satu koleksi Di museum ini Papan nama Sekolah Namanya Tionghoa Wekwan THHK Ini adalah sekolah Modern pertama Di Indonesia Berdiri 1901 Di Batavia Batavia Ya Kalau ini Papan ini Berasal dari tahun 1904 Suka Ini asli Asli Jadi papan nama Asli sekolah Tersebut Ada di seluruh Indonesia Dok Iya Inilah yang tersisa Satu-satunya Dari 150 Lebih Iya Seluruh Indonesia Ini Jadi Papan sekolah Papan sekolah Ini memperolehnya Gimana dulu Ini Saya kan Ketika Niat awal Mendirikan museum ini Kepengen di depan itu Ada pelang nama Bernuansa Tionghoa Jadi saya cari Papan utuh Yang Beraksara Mandarin Sulit mencarinya Karena Kan ini Sempat dilarangkan Dok Jadi keberadaannya Sulit Saya tetap Mencarinya Dan ketemu Waktu itu Di Solo Oh ini Ya Sudah lama sekali nih Sekitar Awal tahun 2000-an lah Dan saya pun Tidak tahu Ini tulisannya apa Dok Ya kan Karena saya tidak bisa Baca Mandarin Ketika saya beli Saya pikir ini Cocok ditaruh Di depan Tempat yang Yang akan kita bangun Akan dibangun tersebut Selama perjalanan Di kereta Waktu itu Kode Deddy Saya hanya berdoa Mudah-mudahan Ini bukan Tulisannya Bukan rumah abu aja Mungkin Kode Deddy Bisa gak bacain nih Enggak ya Jadi Doa saya itu Nah Ketika sampai sini Ini saya pasang kan Ada orang tua Datang Lalu dia baca Ini Anda dapat dari mana Dari Solo Saya bilang Kamu tahu gak ini Gak tahu saya Ini sekolah legendaris Dia bilang Ini langka sekali Iya kan Sejarah pendidikan modern Di Indonesia Ini berawal dari sini Dari sini Langsung saya masukin Sudah saya tempel Di depan dong Wah ini bisa ada yang aman Ini jarang ya Antik Ini yang kemudian Direpro oleh Pahwa yang di Sumarekon Di sini Iya Mereka repro Ukuran yang sama Sekarang ada di Sekolahan mereka Persis seperti ini ya Persis Mirip Tapi di sana bukan asli ya Bukan Tebalnya Iya Sangat bagus sekali Mereka buat Jangan-jangan nanti Mereka nginjil Ini mau dibeli Sudah Sudah ya Mereka memang minta Cuman saya kira Ini sudah Menjadi milik bangsa Sejarah Sejarah Jadi enggak saya Janganlah ya Karena kan punya Pak Cipto tuh Dan kawan-kawan Iya Cuman saya memang Semua barang yang udah Masuk sini Tidak lagi diperjual Belikan Iya Baik Nah ini Mungkin abu ya Ini ya Iya ini Sosok yang Sengaja saya taruh Di posisi Sentral lah Di Museum kita ini Beliau Tokoh Luar biasa Bukan Bangsa Indonesia Tetapi begitu Mempengaruhi Bangsa Indonesia Dokter Sun Yat Seng Iya Sun Wen Foto ini Dulu bisa ditemukan Hampir di Seluruh rumah Orang Tiongkok Mesti ada foto dia Iya Kayak ini Seperti kayak Presiden gitu Iya Bapak bangsa Yang menumbangkan Kekaisaran Iya Bikin tai di Tiongkok Sangat dihormati Di Taiwan Seluruh orang Tiongkok Di seluruh dunia Sangat menghormati beliau Betul Dan beliau Sering orang tanya Bang kenapa taruh sini Kan bukan orang Indonesia Hmm Jarang kita mengetahui Bahwa Sun Yat Seng ini Adalah orang Yang diteladani oleh Bung Karno Bung Karno Sangat cinta sama dia Bahkan beliau mengatakan Salah satu inspirasi Lahirnya Pancasila Dari San Min Cui Dokter Sun Yat Seng Iya Makanya saya menghormati beliau Sedemikian rupa disini Taruh disini Iya Mempengaruhi revolusi bangsa Indonesia Iya Mantap Pengetahuannya mantap sekali Nah kaya-kaya Yang ini Iya Ini Ada kedai kopi Iribu Kalau bukan orang Aceh Sulit bacanya Iribu Jadi Di Aceh Kedai-kedai kopi itu Memang Boleh dikatakan Orang-orang Tiongkok Yang Membuatnya Menjadi Budaya Keseharian Di sana Kan di Aceh itu Sejuta warung kopi Sejuta Saya sudah pernah ke sana Sampai ke Sabang Dan Plang nama ini Salah satu kopi Paling legendaris di Aceh Asli Asli ya Asli di Sigli dia Sigli ya Kalau gak mampir Ke warung kopi ini Belum ke Aceh berarti Iya Kira-kira gitu Dan milik orang Tiongkok Iya Masih ada sampai sekarang Kuehnya paling enak Iya Kopinya jangan ditanya Iya Dan menyediakan juga Kueh gratis Kopi gratis Untuk Orang-orang di pasar Kalau Kode Asli ini Lahirnya di mana Jakarta Jakarta Tapi Aceh Orang tua dari Aceh Keduanya Acehnya di mana Birun dan Takenon Birun lah Iya Nah ini Teman-teman Perlu kita ketahui Bahwa beliau ini Sangat perhatian sekali Dengan sejarah Tiongkok Yang ada di Indonesia Iya Karena memang dulu Apa ya Sempat dilarang Kita ya Sejak kustur itu Lebih Dibebaskan Budaya Iya Nah Apalagi nih Koleksinya ini Nah Pustaka ini Banyak sekali Komik ya Jadi Sesuai dengan namanya Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Saya Memfokuskan pada Mengumpulkan dokumen Literatur Catatan lah Entah itu Buku Koran Dan seterusnya Jadi Kenapa saya Fokus di sana Karena Ini adalah Satu cara Untuk Merespon Pandangan Masyarakat Atau lebih Jauhnya lagi Stigma Yang terbentuk Di masyarakat Orang-orang Tionghoa ini Punya Dipersepsikan Secara Negatif Selama Berpuluh-puluh Tahun Menurut saya Itu adalah Fitnah terbesar Tidak hanya Terhadap orang Tionghoa Tapi juga Terhadap Bangsa ini Karena ini Bagian utuh Dari bangsa Nah Cara untuk Kemudian Melawan Persepsi Tersebut Itu adalah Dengan fakta Kita tidak bisa Kemudian Ucapan-ucapan Tidak baik Kita balas Dengan ucapan Tidak baik Tapi kita hadirkan Fakta Mereka Punya pandangan Seperti itu Karena informasi Yang mereka terima Salah Nah Saya menyediakan Informasi Di sini Untuk Menghadapi Pandangan Berpuluh tahun Yang dibentuk Dengan kata lain Ini pelurusan Sejarah Pelurusan Sejarah Jadi bukan Pendapat Pribadi saya Sebagai Azmi dok Tetapi Saya hanya Menyampaikan Apa yang tertulis Seperti itu Jadi Ya sebetulnya Teman-teman Tionghoa itu Di Indonesia Kalau menurut Pengetahuan saya Bang Kode Azmi Ini banyak Tionghoa Yang Di 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 Udik lah Istilahnya Maaf ya Ada yang Sudah di kota Bersekolah Ya Ada juga Yang banyak Jadi tentara Iya Banyak diterima Sekarang Betul Ya teman saya Banyak lah Itu ya Berketurunan Kalau agama Tersebar Ada yang muslim Ada yang buddha Ya Ada yang Kristen Katolik Ya Bahkan yang kawin Dengan orang bali Jadi Agama Pemeluk agama Hindu Ya Jadi ini Kebudayaan Betul Ya Bukannya Kalau syariat Kan Pak Kode Azmi Ini agamanya muslim Ya Betul Saya katolik Ini buddha Ya Kita pluralisme Sekali Ya Ini saya lihat Ada Kecap saya Paling Pada masa kecil Ini Nah itu Kecap istana Iya Ini Saya dibesarkan oleh Kecap ini Kecap istana Ini juga Hapal banget Jarang ini sekarang Betul Ini kecap asli Benteng Ini Saya rasa ini Banyak sekali Ini Kamera Ini Sanmincui Ya Semua ini Dulu Om-om saya ini Sekolahnya yang di Minghua yang di Jakarta Itu yang Dulu ditutup ya Ya Sekarang Ya Kalau disini Pahwah ya Tapi sebetulnya Itu Adalah Tiongha yang bergerak Di bidang Pendidikan Mencerdaskan bangsa juga Tetap asasnya adalah Panjaksila Iya Ada lagi yang Bisa menarik Disini Misalnya ini Ada beberapa Buku Kalangan Dokter Selamat Mulyana Bentunya Kerajaan Hindu Jawa Kemudian Mahuan Kan kita sering Dengar tuh Wali Songo itu Sebagian Besarnya Orang-orang Tionghoa Betul Nah ini dua Buku menarik Yang kemudian Mendasari Pendapat tersebut Profesor Selamat Mulyana Ini buku ini Langsung Dilarang Oleh Orde Baru Ketika keluar Sehingga Diskusi tentang itu Terhenti Terhenti ya Kalau sekarang Ada yang membuka Diskusi Sudah Sudah mulai Walaupun terlambat Kita coba Banyak pihak Yang kemudian Mencoba Mendiskusikan Kembali Sejarah Sebenarnya Seperti apa sih Nah Walaupun terlambat Itu menjadi Pembicaraan yang mana Menarik Dan tidak ada penolakan Misalnya Wah karena orang Wali Songo Boleh jadi Itu kebanyakan Tionghoa Bahkan saya dok Ketika dalam Satu pertemuan Saya bilang begini Katanya Satu-satunya Yang bukan Itu Kali Jogo Sunan kan Sunan Kali Jogo Saya bilang begini Kalau waktu itu Ada tes DNA Boleh jadi Dia juga Tionghoa Kan dilihat Performanya saja Waktu itu Nanti kan Kalau dites Boleh jadi Dia juga Ya Sejarah itu Bisa Dibengkokkan Bisa diluruskan Bisa dibentuk Apa macam Sesuai Fakta sejarah yang sesuai Harus ada Betul dong Nah jadi teman-teman Mungkin Gori Asmi Ini Aceh Tapi kelahirannya Di Jakarta Tapi dia Mendalami Kebudayaan Tionghoa Saya sendiri Orang Tionghoa Kode Dini Juga orang Tionghoa Nah Ini Ya Ini Kang Hadi Khojian Artinya Hati Nurani Oh Kang Hadi Nah ini Sebetulnya Kang Bukan orang Sunda Saya juga Bermarga Kang Tapi saya gak tahu Kang yang disana itu Kang atau apa Mungkin saya mengakui Saya orang bodoh Untuk sejarah ini Ya Karena memang Orang Tua saya Kelahiran Daerahnya namanya Cengklong Cengklong Nah Itu di daerah Kabupaten Tangram Udah ada Kedadab ya Kamlai Sekarang ya Tapi kamu mulai Terus penaga ya Udah dipecah Menjadi Kosambi Oh Kosambi Saya pakai Kang Tapi terus terang ya Surat Surat Apa WNI saya Dulu kan masih pakai WNI Iya ya Ada Oh pakai Kang Paspor pun Kang Hadi Wijaya Karena mengikuti orang tua saya Tapi kalau ijazah semua Ya ya Kalau sekarang lebih Bebas Tapi tetap karena sudah terpulis Kang Saya paspor ke luar negeri Saya pakai Jadi ini Nah ini Saya kasih Terima kasih Kita pakai dulu Oke Mudah-mudahan Anu ya Kita lebih Berkat Ya Ya saya tidak 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 Mengatakan Oh ya Sekarang Saya boleh terbuka Dari dulu ya Memang Saya hanya Kembar dua Yang dikasihkan nama Indonesia Langsung Hanya Sairin kembaran saya Kok kembaran berarti Harta Wijaya Saya Hadi Wijaya Oh ya Siap Siap Itu sejarah Kang Hadi Consient Ya Apalagi Kayaknya ini Sejarah buku Kalau dikupas satu-satu Ya Kayaknya Nggak akan selesai nih Dalam waktu Dua jam Betul Koran juga ya Koran juga Barangkali dok Yang terpenting Yang paling penting Dan selalu menjadi Poin Ketika saya Menyampaikan Tentang Tionghoa Di Indonesia adalah Orang-orang Tionghoa Ikut berjuang Berperang Melawan penjajahan Belanda Jepang Dan sekutu Ini Jarang sekali Diketahui oleh Masyarakat luas Pun orang Tionghoa sendiri Betul Nah Saya mengumpulkan ini Dari berbagai Wilayah di seluruh Indonesia dok Saya sangat tertarik Karena Awalnya saya menduga Orang Tionghoa ini Punya peranan besar Dalam Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap penjajah Dan ternyata Informasi yang saya dapat Fakta yang saya dapat Mendukung Dugaan tersebut Bahkan Beberapa perang besar Yang terjadi di Indonesia Dipimpin oleh orang Tionghoa Jadi sebaliknya Dari Persepsi Masyarakat Luas Sebaliknya Justru Tionghoa ini Orangnya dagang doang Iya Pedagang doang Iya Itu Yang dibangun oleh Orangnya baru Sekian puluh tahun Ternyata mereka juga Memimpin perang Di berbagai daerah Ini menarik Karena Mereka buka Mayoritas kan Ini boleh dikatakan Di Indonesia ini Hari ini ya Itu Muslim Tetapi bagaimana Bisa orang Tionghoa Yang Kebanyakan Non muslim Bisa mengajak Orang-orang muslim Berperang Itu bukan hal yang mudah Menurut saya Leadershipnya Leadershipnya Ngajak orang mati Loh dok Iya Siapa yang mau Siapa yang mau Kalau motivasi Orang kan pikir Hanya memotivasi dagang Enggak Motivasi perang Jadi ketika ini Saya sampaikan Orang banyak Kok bisa ya bang Ini informasinya Valid kan Kan itu pertanyaan Yang terus mengatasi saya Betul Ulang tahun museum Yang ke-10 Sejid yang ke-10 Berkenan hadir Waktu itu kan Masih pandemi Zoom nih Ceritanya disini Panglima TNI Berkenan Sampaikan sambutan Pak Hadi Cahyono Ini Menteri ATR BPR sekarang Adi Cahyono Adi Cahyanto Adi Cahyanto Iya Iya kan Dia Menteri BPN BPN sekarang Jadi dia memberikan sambutan Dan itu jadi dokumen Yang saya simpan Dalam sambutannya Dia katakan Bahwa Salah satu perang Terbesar Yang pernah dihadapi Belanda Sepanjang pendudukannya Di Nusantara Itu adalah perang Yang dipimpin oleh Orang Tionghoa Ketika yang bicara ini Panglima TNI Pucuk pimpinan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia Itu dampaknya Luar biasa Beda kalau yang menyampaikan Itu kode asmi Iya Dan dia katakan Seperti itu Saya Waktu itu Rasa-rasanya Berkah terbesar Yang saya terima Sepanjang perjalanan Pengabdian saya ini Iya Jadi Itu yang kemudian Semakin meneguhkan saya Bahwa Orang Tionghoa ini Punya peran Memimpin peran Di seluruh Wilayah Indonesia Entah itu di Aceh Entah itu di Makassar Entah itu di Papua Dan seterusnya Iya Nah Ini hal yang Menurut saya Sangat penting Untuk membongkar Sama sekali Cara pandang Salah selama ini Nah Itu penenganan saya Dok Jadi jangan Mengira orang Tionghoa ini Hanya punya peranan Di dagang saja Atau di sektor budaya saja Enggak Ini sektor terpenting Dan ketika ini disampaikan Orang ikut kagum Saya sendiri Ketika mengetahui itu Saya berbunga-bunga dok Sebagai bangsa Iya Betul Iya kan Nah ini yang Membuat saya Tidak bisa berhenti Untuk terus menyampaikan Hal itu sih Kalau Saya boleh berbagi juga Iya dok Badi Asmi ya Sebetulnya Kenapa saya memilih Jalur dokter Papa saya dan mama saya itu Petani Petani ungkul Dan sebagian dagang Saya ada delapan saudara Ya Yang Hanya dua yang kuliah Yang kembar Yang termasuk saya Satu dokter Saya satu ekon Itu pertama Dalam keluarga saya tentunya Begitu saya memilih Kedokteran Ya Ya Saya gak tahu ya Di tahun Saya lahir tahun 69 Ya Sekitar tahun 80 orang tua Seminggal Pas lagi Bagi-bagi rapot Di SD Terus 6 tahun kemudian Disana masih lekat Kenapa milih Kedokteran Nah Jadi saya dokter pertama Yang lulus Di desa saya Desa ya Banyak sekali Iya Tapi itu juga Merupakan satu Apa ya Motivasi saya Bahwa Tidak hanya melulu Dagang Nah Pengabdian itu Bisa dimana-mana Betul kan Nah sekarang ini Banyak ya Teman-teman juga Yang mau mulai Sadar Berpolitik ya Ya Nah teman-teman Saya kasih tahu nih Kenapa pakai Baju merah ini Ya Bukan dalam Imlek Beliau juga Perniat ya Iya Menjadi Calon legislatif Dari PDIP Gak apa Pilihan Bisa kita Sangat menghormati Ya Untuk wilayah mana ini Saya Tangerang Raya Tangerang Raya Kabupaten Kabupaten Kota Tangerang Kota Tangerang Dan Tangsel Ini masuk Kabupaten Tangsel Eh Tangsel sudah Wah udah tepat lah Mereka Beliau mengerti Tapi bukan itu ya Perlu ada perubahan yang lebih lanjut DPR RI ya DPR RI Oke Ya Jadi itu Teman-teman ya Saya melihat ini koran Ini tahun 70 Ini 70 ya 70 nih Teman-teman ya Ini sih Masih bahasa Kejuruan aja KEDJ Ya Ini Jumat aja Pakai D Wah ini mahal sekali Ya Ini yang Koran-koran yang saya simpen Dalam box itu Ada yang tahun 1800an juga Iya 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 Salah satu yang Menjadi Koleksi penting Di sini Media Sinpo Dok Oh Itu yang udah Nggak pernah didengar Iya Itu media terbesar Milik orang Tionghoa Yang kemudian Bagaimana bahasa Melayu itu Disebarluaskan di tanah air Sebelum menjadi Menjadi bahasa persatuan Ketika Sumpah Pemuda Sejarahnya Kompas Ah iya Dia juga tuh Pasti tahu Iya Ya itu juga keturunan Ya PK Ojong Iya PK Ojong Oyong Pengkun Oyong Pengkun Ya jadi gini Saya bukan Melakukan Suatu Apa ya Kesukuan Tidak Tetapi Memang saya merasakan Sekali juga ya Saya masih Ketika saya Mama saya meninggal Saya masih pakai Baju Tua Apa ya Baju Ya putih Saya ditanya Sama Karena saya Sudah Katolik ya Pak dokter masih Pak Kenapa Saya lahirnya dari Rahim ibu itu Yang meninggal Saya harus menghormati Karena tradisi saya Masih Demikian Tidak ada masalah Saya sih Buat Luar biasa Ini Salah satu Bentuk Kita jangan Melupakan Ibu kita Ya Ya memang Ketionghoaan itu Sekarang Tergerus dengan Modernisasi Dan juga Amat Sangat Untuk Tapi ini Harus kita Terangkan Pada anak Cucu kita Saya pun Terangkan ke Anak saya Yang hanya Satu-satu Orang yang Ini aja Masih mau Memperhatikan Kenapa kita Enggak ya Tapi Teman-teman Ini bukan Untuk Mempromosikan Dan lalu Kita menjadi Eksklusif kembali Justru kita Dari dulu Sebetulnya Membawas Ya Seperti yang Diterangkan oleh Kode Asmi Ada lagi nih Kira-kira Nah ini Ini saya Menarik sekali Ini Ini abu Ini Tempat abu Ini Hiolo Hiolo Bukannya Saya Saya Sendiri mana Ini Ini dari Tempat Barang Rongsok Wah Ini Satu hal Yang membuat Saya Bersedih Hati Karena Saya agak Merinding Kalau cerita Menemukan Ini dulu Jadi Ada Sebagian Yang Kemudian Menyembunyikan Ketionghoaan Ketionghoaannya Atau Menghindari Ketionghoaannya Ini Menurut saya Satu hal Yang harus Diluruskan Orang Tionghoa Boleh beragama Apa saja Ya Bahkan Muslim banyak Banyak sekali Muslim Tokoh-tokoh Muslim Bahkan Wali Songo Juga Orang Tionghoa Iya Tionghoa itu Budaya Tradisi Seperti dokter Tadi Terahkan Itu tentu Tidak boleh Lekang Dari dirinya Nah Menurut saya Ini juga Bagian dari Ketionghoaan Betul Yang berupaya Dia Buang Tanda kutip Dan saya Simpan Saya taruh Disini dok Iya Artinya Saya gak tahu Ini siapa Abu siapa Atau bekas Milik keluarga siapa Tapi Tentu dulu Ini sangat dimuliakan Betul Jadi saya Bawa pulang Orang bilang Jangan ini Ada isinya Saya Kode Saya bilang Jadi teman-teman Apa yang diterangkan Oleh Asmi ini Itu yang disebut Kalau orang Tanggerang asli Ya Tapi kita gak tahu Bahasa Hokemnya apa Hiolo Jadi tempat Dia itu Diisi Abu Gosok Begitu Orang tuanya Meninggal Oleh Pemandu Ya Abu Gosok Ya Pak Dedy Diisi Untuk menancapkan Piyo Ya Ini Tradisi ini Ditegang oleh Anak cucunya Sampai Selama-lamanya Ya Orang tuanya Pak Dedy Orang tuanya Saya juga Masih Seperti ini Ya Jadi Teman-teman Memang Dipersepsikan Di agama Modern Ini Pemberhalaan Tapi Padahal bukan Ini hanya Tradisi Ini bukan Diisi oleh Abu Yang dibakar Bukan Ini Abu Gosok Ya Abu Gosok itu Abu Dari Skam Ya Ini Dipadakan Kalau Orang tua Kita Itu Meninggal Di Kuburkan Melalui Pakai Peti Ya Tradisi Orang Tio Ada Juga Yang tidak Ya Jadi Itu Sudah Banyak Sekarang Bercampur Budaya Ini Banyak Sekali Pak Asni Ini Waduh Ini Saya Sendiri Ini Iri Sebetulnya Punya Rusaka Kayak Gini Dan Tidak Mungkin Terulang Lagi Tetapi Mungkin Kedepan Kita Harus Apa Ya Kalau Saya Bilang Jas Merah Jangan Melupakan Sejarah Ya Saya Saya Melihat Orang-orang Tiohwa ini Mengisi Bagian Depan Rumah Besar Bangsa Indonesia Kalau Saya Ibaratkan Kalau Saya Ketangerang Dok Itu Seperti Meja Abu Di Ruang Utama Rumah Yang Selama Ini Tersingkirkan Oleh Sejarah Saya Ingin Mengembalikan Ini Di Ruang Utama Rumah Bangsa Indonesia Orang-orang Tiohwa Bukan Hanya Salah Satu Etnis Atau Suku Di Indonesia Ini Lebih Jauhnya Mereka Adalah Nenek Moyang Bangsa Indonesia Jadi Keberadaan Mereka Itu Adalah Satu Hal Apa Ya Kewajiban Bagi Bangsa Indonesia Untuk Menghormatinya Bahkan Gus Dur Menyatakan Dirinya Saya Tiohwa Saya Tan Itu Tidak Main-main Pernyataan Itu Jadi Ini Saya Ingin Kemudian Menempatkan Sejarah Yang Benar Ini Sebagaimana Mestinya Gus Dur Asli Punya Marga Ini Saya Tanya Kode Asmi Ini Dipanggil Kode Punya Marga Enggak Saya Kalau Di Kita Tiongla Itu Di Kue Pang Kue Pang Itu Kalau Misalnya Saya Ke Sumatera Saya Ada Sesuatu Tertentu Di Sana Bahkan Saudara Saya Sepupu Menikah Dengan Orang Batak Dikasih Mata Kalau Ini Marganya Apa Lim Lim Seming Pantes Dia Lim Karena Punya Saudaraan Dengan Yang punya BCI Kenapa Bisa sampai Begitu Asli Dulu Pernah Datang Kesini Ketua Pimpinan Tertinggi Dari Pak Guyuban Sosial Marga Yongwa Indonesia Namanya David Herman Jaya Nama Tiongkoknya Lim Wan King Jadi Ketika Dia Datang Kesini Dia Ingin Bantu Museum Waktu Itu Organisasi Terbesar Dia Datang Kesini Lalu Dia Bilang Apa Yang Bisa Saya Bantu Terhadap Museum Ini Ini Semua Segala Macam Tidak Ada Yang Bisa Ketua Bantu Disini Saya Bila Karena Saya Memang Sejak Berdirinya Museum Ini Menolak Bantuan Dari Siapapun Mandiri Mandiri Sejak Awal Jadi Itu Cara Saya Metode Saya Untuk Merawat Museum Ini Lalu Dia Tidak Habis Pikir Dia Keliling Bahkan Ada Anggotanya Yang Nyubit Saya Jangan Ngomong Gitu Sama Ketua Karena Ketua Proposal Juga Numpuk Ini Dia Yang Nawarin Orang Lain Belum Tentu Disetujui Terus Dia Penasaran Saya Tetap Bertahan Ketika Dia Mau Pulang Dia Bila Apa Yang Belum Terwujud Yang Masih Menjadi Ganjalan Ganjalan Atau Mimpi Daripada Bang Asmi Waktu itu Masih Dipanggil Bang Belum Saya Bila Ketua Kalau Boleh Memilih Saya Ingin Memilih Dilahirkan Sebagai Tionghoa Itu Sangat Mengejutkan Dia Tapi Ucapan Itu Betul Betul Lahir Dari Hati Nurani Saya Karena Saya Begitu Kagum Dengan Budaya Sejarah Tionghoa Kekaguman Saya Itu Sampai Saya Terpikir Memang Aduh Jadi Orang Tionghoa Keren Banget Ya Maksudnya Itu Satu Anugrah Terbesar Saya Sampai Dan Jawaban Dia Nanti Kita Bicarakan Kebetulan Pak Guyuban Itu Punya Semacam Wawenang Memberikan Sertifikasi Nama Kebetulan Dia kan Lim Dia Sesama Lim Kumpul Beberapa Bulan Kemudian Pertemuan Di Semarang 300 Organisasi Itu Seluruh Indonesia Kumpul Pada Momen Itulah Saya Diberikan Sertifikat Nama Lim Seming Hebat Artinya Mencerahkan Dunia Teman-teman Saya Aja Enggak Punya Jujur Aja Nama Kang Memang Marga Saya Nama Papa Saya Kang Buntong Kang Buntong Berhenti Penamaan Itu Sejak Saya Lahir Berdua Tidak Tapi Gak Apalah Saya Juga Gak Tahu Siapa Yang Mau Kasih Nama Saya Nama Marga Tionghoa Padahal Saya Saya Keturunan Tionghoa Nah Teman-teman Pak Kode Asmi Tadi Saya Sangat Teringat Sekali Apa yang Dikatakan Kode Asmi Ada Orang Tionghoa Yang Berteriak Ketika Dia Mengalami Diskriminasi Dia Juga Tidak Mau Dilahirkan Sebagai Tionghoa Karena Pelakuan Nah Tapi Mungkin Kedepan Setelah Wawancara Ini Kita Hidup Daman Pemilu Tanggal 14 Februari Saya Pikir Gunakan Hati Nurani Kita Saya Tidak Menganjurkan Apa-apa Saya Berusaha Untuk Sesuai Hati Nurani Ya Tetapi Membuktikan Bahwa Perhatian Terhadap Komunitas Warga Keturunan Tionghoa Tetap Menjadi Indonesia Silahkan Pak Kode Asmi Apa yang Mau dipesankan Kepada Kita Tentang Warga-warga Tionghoa Ini bukan Anu ya Sekolah Pemilihan Silahkan Mungkin Ada Kata Yang Bisa Untuk Melakukan Pembelajaran Sejarah Silahkan Tak Kenal Maka Tak Sayang Orang-orang Tionghoa Melakukan Berbagai Hal Besar Sepanjang Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia Sayangnya Jejak Tersebut Dihilangkan Selama Puluhan Tahun Bahkan Lebih mirisnya Lagi Diganti Dengan Fitnah Sesuatu Yang Tidak Diperbuat Tapi Seolah-olah Itu Dikatakan Diperbuat Fitnah Ini Yang Menurut Saya Tidak Boleh Ada Lagi Orang-orang Tionghoa Adalah Bagian Penting Dari Bangsa Indonesia Mereka Ikut Berperang Mereka Ikut Membangkitkan Kebudayaan Kesenian Mereka Ada Di Berbagai Sektor Saya Sering Mengatakan Ketika Ada yang Bertanya Apa Saja Jasa Orang Tionghoa Kode Asmi Saya Balik Bertanya Coba Sebutkan Di sektor Apa Orang Tionghoa Tidak Mempunyai Peran Penting Sesungguhnya Mereka Memiliki Peran Sangat Penting Di Berbagai Sektor Sama Saja Dengan Etnis Lainnya Tak Kenal Maka Tak Sayang Saya Kode Kode Asmi Ingin Menyampaikan Sebagai Bangsa Tidak Seharusnya Melulu Kita Berbicara Tentang Suku Kita Saja Kita Melulu Berbicara Tentang Agama Kita Saja Atau Berbicara Tentang Golongan Kita Saja Saudara Kita Adalah Bagian Dari Diri Kita Itulah Tujuan Maksud Berdirinya Bangsa Dan Negara Indonesia Demikian Dari Saya Kam Sia Jasa Merdeka Teman-teman Kita Akhiri Wawancara Yang Mungkin Ini Kalau Kita Teruskan Bisa Sampai Tiga Jam Senang Ngobrol Nanti Lain Kali Ya Beliau Sangat Berniat Untuk Membangun Juga Kebudayaan Tionghoa Segala Macem Tapi Bukan Untuk Mensimplifikasi Tetapi Untuk Membangun Keseluruhannya Ambil Yang Baik Dari Wawancara Ini Buang Yang Buruk Betul Ya Betul Sekali Dok Ya Jika Berniat Jangan Memandang Siapa-siapa Pandanglah Kode Asmi Ya Tunjukkan Tanggal 14 Oke Kita Akhiri Selama Pagi Makasih Dok Yuk Luar biasa Oke Kode Asmi Asmi Abu Bakar Aslinya Saya Terima Kasih Sekali Sudah Diterima Di Ngobrol Di Museum Ini Kam Sia Jasa Dok Saya Doakan Semoga Cita Cisanya Terkumpul Amin Amin Dok Oke Salam Salam Zamat Kulah Sama Zamat Ya Sama 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 Terima kasih telah menonton